Asyuro, Asyuro, Asyuro Asyuro, Asyuro, Asyuro Asyuro, Asyuro, Asyuro Asyuro, Asyuro Ya, inilah suasana Asyuro di kampungku Jadi, apa itu Asyuro? Tentu sudah kita tahu ya Kalau dari segi bahasa, berasal dari kata Asyaratun Yang berarti 10 Ya, sekarang kita sedang berada di tanggal 10 Moharom Masuk ke dalam salah satu bulan yang dimuliakan Tapi kok, itu ada anak-anak teriak-teriak Asyuro Lalu kemudian diberikan uang? Ya, itulah kebiasaan atau tradisi hari Asyuro di kampung saya Saya kurang tahu sih bagaimana di kampung yang lain Apakah di kampung teman-teman juga ada yang sama? Jadi, setiap hari Asyuro, dari tahun ke tahun Pasti ada kebiasaan anak-anak mengelilingi rumah ke rumah Untuk kemudian, sang pemilik ke rumah memberikan sedikit hadiahnya kepada anak-anak tersebut Wah, seru kan? Seru banget! Dulu juga, ini yang saya lakukan by the way Pokoknya, dulu kalau saya mengingat masa lalu Maka yang saya lakukan adalah hal yang sama Yaitu berkeling dari rumah ke rumah di kampung Lalu kemudian, mendapatkan uang yang cukup banyak Bagi saya, yang kecil saat itu Tentu bahagianya tiada kepalang Karena mendapatkan hadiah dalam bentuk uang yang cukup banyak Bisa dibelikan ini dan itu Kenapa nggak kita saja yang menyuruh anak-anak kumpul di rumah dalam satu waktu? Bisa aja sih Tapi memang seperti itulah tradisinya Seperti itulah kebiasaannya Karena setiap warga di sini tentu dan pasti ingin mendapatkan pahala Asyuro Jadi, setiap anak mendatangi rumah warga tersebut Siapa sih yang nggak mau pahala Asyuro ini? Kan salah satu bulan yang dibeliakan Maka, kata lagi coba kan? Selain berpuas Asyuro Yang pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riyad muslim Maka amalan lain yang bisa kita lakukan adalah Memperbanyak sedekah Meluaskan nafkah keluarga Menyantuni anak yatim Dan memperbanyak doa dan zikir Pokoknya, saya bersyukur banget Di kampung saya ada kebiasaan ini Ada tradisi ini Dan perlu digarisbawahi Bahwa anak-anak yang berkeliling dari rumah ke rumah Kemudian mendapatkan uang ini Bukan berarti minta-minta ya Saya tegeskan kembali Bukan minta-minta Apalagi memelas dan menyebutkan bla 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 Tetapi, mereka memudahkan warga Yang ingin memberikan sedikit rezekinya di hari yang muda ini Dan ingin mendapatkan ladang pahala Tanpa perlu harus komen, like, share Apalagi menyebutkan kesulitan-kesulitan kehidupannya Yang belum tentu terwujud Semoga di kampung teman-teman juga seperti itu ya Karena dengan adanya anak-anak berkeliling yang saya rasakan dulu Itu menambah kekuatan tali persahabatan Saling melindungi, berbahagia bersama, bersyukur bersama Apalagi di zaman now ini ya, rasanya anak-anak sedikit terdistraksi Geraknya dengan keberadaan gadget yang tidak bisa dikontrol Dan tentunya, warga-warga yang didatangi rumahnya pun turut berbahagia Karena didoakan oleh anak-anak yang datang Oh iya, selain tradisi tadi Ada juga tradisi lain di kampung saya di hari Ashura ini Yaitu, saling memberikan bubur Yah, bubur ayam Kenapa bubur ya? Ternyata, setelah saya tanyakan Adalah karena mengingat kisah Nabi Nuhalaihissalam Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman Bahwa Nabi Nuhalaihissalam mendapati kaumnya yang zolim Mereka tetap membangkang Meski sudah diingatkan berumat kali Hingga akhirnya, Nabi Nuhalaihissalam diperintahkan membuat bahtera Atau kapal yang sangat besar Tapi sebagian masyarakat yang tidak beriman Mengejeknya dan menertawakannya Seperti yang tercantum dalam Quran Surahud Ayat 37-39 Disebutkan Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku Tentang orang-orang yang zolim itu Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan Dan mulailah Nuh membuat bahtera Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh Mereka mengejeknya Berkatalah Nuh Jika kamu mengejek kami Maka sesungguhnya kami pun mengejekmu Sebagaimana kamu sekalian mengejek kami Kelap kamu akan mengetahui Siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya Dan yang akan ditimpa azab yang kekal Maka Banjir bandang pun datang Orang-orang yang beriman mengikuti Nabi Nuhalaihissalam di dalam bahtera Sedangkan yang tidak beriman Mereka tenggelam Berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Hingga di hari sepuluh muharumlah Berlabuh di daratan Nabi Nuhalaihissalam kemudian meminta kaumnya Untuk mengumpulkan makanan-makanan yang tersisa Kemudian disatukanlah untuk dimasak kemudian Hingga dimakan bersama sebagai bentuk rasa syukur Nah, maka gubur Ashiru ini menjadi salah satu tradisi Bagi sebagian masyarakat Termasuk di kampung saya Sebagai bentuk rasa syukur Atas segala nikmat dari Allah SWT Serta mengingat kembali Kisah Nabi Nuhalaihissalam Alhamdulillah Selamat berpuasa teman-teman Dan selamat menjemput amalan-amalan terbaik Di hari Ashiru ini Semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua Dijauhkan dari segala wabah dan bala Amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah